Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khoyir Kaifah halukum Kulukum bi khoyir wa afiyah Insyaallah Halo semuanya Bertemu lagi dengan Ustazah Pada pembelajaran Al-Islam hari ini Anak-anak hari ini Kita akan belajar mengenai Kisah teladan Nabi Ayu Nah, perhatikan baik-baik Dan semoga kita dapat Mengambil hikmah dari Kisah teladan Nabi Ayu Mari kita simak bersama-sama Nabi Ayu Adalah putra dari Ais bin Isha Ibunya adalah putri dari Nabi Ruth alai salam Nabi Ayu Menikah dengan cucu Nabi Yusuf Yang bernama Rahman Nabi Ayu Dikarunai keturunan yang banyak Karunia Allah kepada beliau Sangat besar Beliau seorang Nabi yang Sangat kaya sekali Mempunyai tanah yang bermacam-macam Seperti Sapi Kaming Kuda Kaledai Untar Dan lain sebagainya Hidup dengan harta yang melimpah Tidak membuat Nabi Ayu Sombong dan lalai Dalam beribadah Semakin melimpah Kekayaan dan Karunia Allah Kepada Nabi Ayu Ali Salam Semakin taat juga Nabi Ayu Ali Salam dan keluarganya Kepada Allah Beliau seorang yang Baik hati Suka mengeluarkan Harta benanya Untuk membantu Fakir miskin Yatim biatu Memuliakan tamu Dan sebagainya Kekayaannya itu Tidak melalaikan Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kekayaan yang melimpah Itu Tidak menyebabkan Ia sombong dan lupa Kepada orang-orang miskin Walaupun ia seorang yang kaya Namun kehidupannya Tidak berlebih-lebihan Bahkan Semakin kaya Semakin minta Tantaannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhlak milia Menghiasi Nabi Ayu Alayhi wa salam Sehingga Beliau disukai Banyak orang Nabi Ayu Juga mengalami Cobaan Seperti Kisah nabi Yang lain Cobaan yang pertama Adalah Harta benarnya Habis Sehingga Nabi Ayu Yang tadinya Kaya raya Lama-kelamaan Menjadi miskin Hal ini Tidak menggoncangkan Keimanannya Karena Beliau Senantiasa ingat Bahwa Semua manusia Lait ke dunia Tidak membawa Apa-apa Kemudian Allah memberikannya Rizki Dan Allah Yang memberikan Kekayaan Dan kepada Allah Harta benar Itu kembali Yakni Allah Yang mengambil Kembali Harta itu Dari Ujian Cobaan Ini Luluslah Nabi Ayu Beliau Tidak bergeser Sedikitpun Imannya Dan ibadahnya Kepada Allah Kemudian Allah Mengujinya Lagi Anak-anaknya Yang banyak Itu Sekarang Banyak Pula Yang mati Dari Saat Keluar Saat Dari Waktu Kewaktu Cobaan Dan ujian Itu Terus Berjalan Cobaan Itu Diterima Nabi Ayu Dengan Sabar Kemudian Syaiton Berusaha Dengan Sekuat-kuatnya Untuk Mengunjangkan Keimanan Nabi Ayu Alayh Salah Dan Allah Mengujinya Dengan Memberikan Penyakit 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 Yang Tidak Sembuh Sembuh Sehingga Wajah Nabi Ayu Berubah Dan Keliatannya Sangat Tua Sekali Tetapi Ia pun Tetap Tenang Dan Sabar Tidak Pernah Mengeluh Karena Sakitnya Itu Dan Segala Ibadah Yang Dikerjakannya Sebagaimana Waktu Sebelum Sakit Ia Kerjakan Dengan Bertambah Kusyuk Syaiton Pun Putus Asa Karena Dengan Cara Apapun Tidak Berhasil Menghuda Nabi Ayu Walau Bagaimanapun Sakit Yang Diderit Tanya Imannya Tidak Bergeser Sedikit Pun Maka Syaiton Mencari Jadar Lain Dengan Memperdaya Istri Nabi Ayu Supaya Berkurang Menjaga Suaminya Istri Nabi Ayu Pergi Menyinggarkan Beliau Karena Tidak Tahan Dengan Semua Ujian Yang Diadaminya Beliau Akhirnya Hidup Sepat Angkara Orang Orang Di Sekitar Nabi Ayu Alayhi Salam Juga Lama Kelamaan Menjang Beliau Meskipun Begitu Kesadaran Yang Dikata Nabi Ayu Alayhi Salam Semakin Mertanda Allah Melihat Keimanan Nabi Ayu Alayhi Salam Tidak Sedikit Pun Bergeser Walaupun Musibah Dan Cobaan Bertung Sehingga Syaiton Jadi Kalah Dan Tidak Berdaya Istri Nabi Ayu Kembali Ke Sisi Beliau Dan Nabi Ayu Pun Memahamkan Beliau Allah Pun Mengabulkan Doa Nabi Ayu Dan Mengumpulkan Penyakit Beliau Bidah Itu Semua Kekayaan Beliau Dikembalikan Bada Beliau Begitulah Kisah Singkat Kejayaan Dan Cobaan Yang Diterima Nabi Ayu Alayhi Salam Kita Semua Wajib Meneladani Kisah Nabi Ayu Alayhi Salam Hikmah Dari Kisah Nabi Ayu Alayhi Salam Adalah Satu Dalam Menghadapi Ujian Cobaan Dan Kesulitan Kita Andaknya Selalu Bersabar Meneladani Sikap Nabi Ayu Alayhi Kedua Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Allah Bisa Saja Memberikan Banyak Nikmat Dan Mengambilnya Kapan Saja Ketiga Berdoalah Pada Allah Untuk Memohon Kesembuhan Empat Selalu Ada Jalan Bagi Orang Yang Mau Bersabar Allah Selalu Memberikan Kemudahan Nah Demikian Tadi Kisah Perjalanan Nabi Ayub Alai Sala Dari Sini Kita Bisa Belajar Kita Bisa Yakin Bahwa Semua Kesulitan Pasti Akan Dibilikan Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Atala Asalkan Kita Selalu Bersabar Dan Hanya Memohon Kepada Allah Subhanahu Atala Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Sebelum Diakhiri Ingat Pesan Ustada Don't forget To buy On Don't forget To obey Your parents Don't forget To read Holy Quran Don't forget To study hard And always Be careful Terima kasih Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh